Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Amta Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Diberikan kesehatan serta dimudahkan dalam segala urusannya Di video kali ini kita akan membahas tentang tragedi krisapi tahun 1998 Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari channel ini Pada tahun 1998, diwarnai sejumlah aksi di jalan raya Sejak awal Maret, jalanan dipenuhi oleh mahasiswa dan elemen pro-demokrasi Yang menuntut pemerintah untuk segera melakukan reformasi akibat merebaknya korupsi, kolusi, dan ekotisme Yang membuat negara terseret pada krisis moneter Dari hari ke hari tuntutan kian memanas Soeharto harus turun dari jabatannya yang sudah dikuasainya selama 30 tahun lebih Pada tanggal 12 Mei tahun 1998, mahasiswa Universitas Tersakti memulai aksinya di dalam kampus di kawasan Krogol, Jakarta Barat Sementara di luar, aparat keamanan yang terdiri dari anggota polisi dan tentara terlihat berjaga-jaga Masa aksi meramaikan kampus sejak pukul setengah 11 siang Dalam siaran persenat mahasiswa Universitas Tersakti dan catatan kompas edisi 13 Mei tahun 1998 Cukup banyak aktivitas akademika yang terlibat Mulai dari mahasiswa, dosen, pejabat fakultas dan universitas Serta karyawan yang berjumlah sekitar 6.000 orang Setelah jam 12 siang, masa aksi berencana menuju ke gedung MPR-DPR Dalam koordinasi yang masih tertata, mereka mulai bergerak ke pintu kerbang Yang mengarah ke jalan Jenderal S. Parman dengan penjagaan Satgas Internal Namun saat tiba di depan pintu masuk kantor wali kota Jakarta Barat Masa dihadang oleh dua lapis berikada aparat yang membawa tameng dan pentungan Lalu dilakukan negosiasi antara beberapa wakil mahasiswa atau semut Dengan pimpinan komando aparat atau dandim dan wakap polres Jakarta Barat Anggota aksi lain mencoba bergerak maju dan elemen masyarakat sipil lain mulai bergabung Mahasiswa kecewa Sebab aparat tetap melarang Long March dengan alasan mengganggu lalu lintas Di saat yang sama, datang tambahan aparat pengendalian masa atau dalmas Sejumlah 4 truk dan aparat dari Kodam Jaya serta dari satuan kepolisian Mahasiswa tetap melancutkan orasi di jalan yang disertai dengan aksi membagikan bunga mawar kepada aparat Meneriakan Yel-Yel dan bernyanyi Hujan teras yang turun tak menyurutkan semangat masa aksi untuk bertahan di lokasi Mendekati jam 5 sore, negosiasi tercapai yakni mahasiswa dan aparat akan sama-sama mundur Awalnya masa menolak, tapi kemudian setelah dipujuk oleh seorang dekan fakultas ekonomi dan fakultas hukum serta ketua semut Masa pun perlahan bergerak mundur Saat sedang mundur teratur, tiba-tiba muncul seseorang bernama Masud mengaku sebagai alumni Terteriak mengeluarkan kata-kata kotor ke arah masa Masa pun sontak ingin menamankannya karena ia dikira intel yang sendak mengeruhkan suasana Namun Masud kemudian lari ke arah aparat sehingga muncul ketegangan antara aparat dan mahasiswa Ketegangan lain muncul, sebab di antara barisan aparat ada yang meledek dan mentertawakan serta mengusapkan kata-kata kotor Sejumlah mahasiswa yang sedang mundur pun berbalik ke lokasi Dan tiga lainnya yang ingin menyerang aparat bisa diredam oleh satgas mahasiswa tersekti Tanpa diketahui pemicunya, aparat keamanan tiba-tiba menyerang mahasiswa dengan tembakan dan gas air mata Rombongan mahasiswa pun panik dan perlarian menuju kampus Penembakan semakin membabiputa dan melibatkan sejumlah penembak situ Peluru karet maupun peluru tajam berhamburan Aparat tanpa senjata api memukuli mahasiswa dengan pentungan atau memakai tangan kosong Disertai tendangan, minjakan, dan melemparkan mahasiswa ke sungai Kekejaman tersebut dilakukan merata baik kepada mahasiswa maupun mahasiswi Bahkan ada mahasiswi yang mendapat pelecehan seksual dari aparat Mereka memegang-megang bagian tubuh vital sejumlah mahasiswi Termasuk ketua semut yang berada di antara aparat dan masa aksi Dan akhirnya tertembak 20 rukara di bagian pinggang sebelah kanan Hal ini merupakan tindakan-tindakan brutal dan imoral Yang dilakukan oleh pihak aparat keamanan dalam mengamankan aksi keperhatianan mahasiswa Demikian dalam siaran persemut Sebelum jam 7 malam, datang pasukan promotor yang menggunakan perlengkapan rompi Bertuliskan URC atau unit reaksi cepat yang mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus Dan sebagian lainnya naik ke jembatan layang grokol Sejumlah mahasiswa yang tertangkap aparat dianiaya dan dibiarkan tergeletak begitu saja di tengah jalan Semut mencatat, ada momen menyedihkan yang dialami seorang mahasiswi Yang sudah bersongkok minta ampun Tetapi tidak digubris oleh aparat dan terus dibukuli Aksi ala koboi itu dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang tersakti Sedangkan aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian ke dalam kampus Aparat lain yang berada di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap untuk menembak dalam posisi congkok dan bertiri Lalu menembak ke arah mahasiswa yang ada di dalam kampus Tembakan-tembakan yang terarah itu mengakibatkan jatuhnya korban Baik luka ringan, luka berat, maupun meninggal dunia Yang meninggal dunia seketika di dalam kampus sebanyak 3 orang Dan 1 orang lagi meninggal di rumah sakit Serta beberapa lainnya dalam kondisi kritis Sementara korban luka-luka dan jatuh akibat tembakan kurang lebih 15 orang Mereka yang luka segera dilarikan ke rumah sakit terdekat Salah satunya yang menerima banyak pasien adalah rumah sakit sumber waras Satu jam setelah kejadian horror itu Kampus tersepti masih tegang sampai tengah malam Demikian dilaporkan Kompas pada Rabu 13 Mei tahun 1998 Pihak semut mengatakan Mahasiswa di dalam kampus masih ketakutan Karena sejumlah aparat yang berpakaian gelap masih berada di sekitar pelataran parkir utama Dan beberapa penembak situ di gedung yang masih dibangun Dalam rasa ketakutan Mahasiswa bersembunyi di Musola Ruang organisasi mahasiswa dan tempat lain dengan cara memadamkan nampu Mendekati jam 9 malam keadaan mulai kondusif Mahasiswa mulai keluar ruangan dan dalam waktu yang bersamaan Terjadi dialog antara dekan fakultas ekonomi dengan kolonel polisi Arthur Damanik Untuk mengkoordinasikan pemulangan para mahasiswa Dengan raut wajah yang tegang, marah, takut, bersampur sedih dan trauma Mahasiswa berangsur-angsur pulang meninggalkan kampus sesuai koordinasi Damanik dan timnya Tragedi tersyakti menelan nyawa empat orang yang namanya abadi hingga kini Yaitu Elang Mulia Lesmana dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Curusan Arsitektur Kemudian Hafidin Royan dari Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Curusan Teknik Sipil Kemudian Heri Hartanto dari Fakultas Teknologi Industri Dan Hindria Wansi dari Fakultas Ekonomi Keadilan masih terus diperjuangkan sampai detik ini oleh para orang tua korban Dan elemen sipil lain yang peduli Korban tidak hanya jatuh pada peristiwa berdarah tersebut Namun juga tragedi semanggi 1 dan 2 Setiap Kamis, keluarga korban dan para simpatisan yang peduli dengan penegakan HAM mengenakan baju hitam Sebagai tanda buka dan menggelar aksi diam di depan Ustana Merdeka sejak 18 Januari tahun 2007 Mereka menuntut agar otak pembunuhan yang masih berkeliaran di luar sana untuk segera ditangkap dan diadili Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang saat itu dijabat oleh Luranto pada Oktober 2016 mengatakan Bahwa kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia termasuk kasus tragedi tersabti Akan diselesaikan secara non-judisial Yakni melalui musyawarah Padahal kekejaman aparat pada tragedi berdarah di tersabti Dan di tempat lain bagi Koordinator Komisi untuk Orang Hilang Dan korban tindak kekerasan serta elemen masyarakat sipil lain harus diselesaikan lewat pengadilan HAM Demi tegaknya asas keadilan di Indonesia Bukan musyawarah atau mufakat Setahun setelah kejadian Proses hukum memang berjalan dan menyaret 6 terdakwa yang masing-masing dihukum 2-10 bulan 3 tahun berselang 9 terdakwa kasus penembakan mahasiswa tersakti diadili di pengadilan militer Dan dicatuhi hukuman 3-6 tahun penjara Namun Menguti pernyataan dari Komnas HAM yang masih diingat sampai saat ini Para terdakwa yang diadili di pengadilan militer adalah pelaku lapangan Sementara pelaku utamanya belum diadili Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang tragedi tersabti tahun 1998 Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih